Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudari para pecinta Sabda yang berbahagia, salam jumpa, berkah dalam Semoga dan sekalian dalam keadaan sehat, penuh semangat dan saling menjaga serta saling menyemangati Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati untuk Sabda Tuhan pada hari ini Kita awali dengan doa singkat Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bapak maapengasih, kami menghadapmu ya Bapak Terimalah sembah selta bakti kami Terimalah ya Tuhan, puji-pujian kami untuk memuliakan nama-Mu Dan putuslah roh kudus-Mu untuk membuka hati kami bagi Sabda-Mu hari ini Semoga kami senantiasa membuka hati bagi Sabda-Mu itu Dan kau mampukan untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan kehendak-Mu Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, Amin Sabda Tuhan untuk hari ini kita ambil dari Injil Santo Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 8 Akan kita renungkan ayat 1 sampai dengan ayat 4 Beberapa nasihat Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan Tetapi celakalah orang yang mengadakannya Adalah lebih baik baginya Jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia ditempatkan ke dalam laut Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini Jagalah dirimu Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari Dan tujuh kali ia kembali kepadamu Dan berkata, aku menyesal Engkau harus mengampuni dia Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Dari sabda ini kiranya jelas untuk kita semua ya Bahwa ya penyesatan itu seringkali terjadi Dan kita sendiri barangkali juga seringkali tidak ada yang menyesatkan Tapi kita sendiri yang tersesat ya Ya tersesat salah jalan Karena kita tidak tahu Kadang-kadang kita sengaja memilih jalan yang sulit Sehingga akhirnya kita tersesat Perjalanan dan langkah hidup kita pun bisa tersesat Bukannya sesat jalan dalam arti jalan biasa ya Tapi perjalanan di dalam kita pun bisa jadi sesat Entah karena kita dibuat oleh dorongan keinginan yang tidak sehat Oleh Keinginan yang sesat di dalam diri kita Mungkin karena dorongan apa ya Dorongan nafsu Egoisme dan lain sebagainya Yang membuat perilaku kita sesat Dan dalam bacaan tadi Tuhan mengingatkan kita semua Supaya jangan sampai kita menyesatkan orang lain Dan Tuhan menyatakan sabda yang cukup keras ya Cukup keras untuk orang yang menyesatkan orang lain Dan orang yang menyesatkan orang lain itu akan dihukum ya Dihukum berat oleh Tuhan Tak mungkin tak ada penyesatan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Salah satu hal yang harus kita hindari adalah Jangan sampai kita menyesatkan orang lain Sekali lagi Maka bersyukurlah kita Karena kita dikaruniai iman Kristiani Di dalam iman Kristiani kita mengimani Kristus Ya dikatakan di dalam bacaan kitab suci Bagaimana Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Ya kita bisa berpegang pada sabda ini ya Yesus adalah jalan Kita boleh berjalan di jalan Yesus ya Yesus adalah kebenaran ya Kita tidak akan tersesat Dan disanalah kita akan menemukan hidup yang sejati Dan ya yakinlah bahwa Di dalam Kristus Anda tidak akan tersesat Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan juga mempersatukan kita Di dalam keluarga Di dalam persahabatan Di dalam komunitas ya Sebut saja komunitas gereja Mungkin ada rohaniwan rohaniwati Mereka dipersatukan di dalam komunitas biara Romo-romo dipersatukan dalam komunitas pasturan Ya kita hidup bersama di dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing Dan di dalam hidup bersama itulah Kita dipanggil untuk saling mengingatkan Seperti tadi ya Supaya kita saling mengingatkan Saling menasihati Kalau perlu juga saling menegur tentu saja ya Saling mengingatkan itu segalanya Saling menegur Dan dengan cara demikian Kita saling menjaga Agar tidak tersesat Seandainya kita sudah telanjur tersesat Sudah telanjur bersalah Ya dan Barangkali kita belum terlalu jauh tersesatnya Ya kita bersyukur karena ada teman Ada orang lain di sekitar kita Dan ya disinilah Kita diajak untuk sekali lagi Saling menasihati Saling mengingatkan Dan ketika kita sudah telanjur membuat salah Kita sudah telanjur tersesat Maka panggilan kita adalah untuk mengampuni Untuk memberi pengampunan Mengampuni Artinya menerima kembali saudara kita itu Sebagai teman Di dalam perjalanan Memberi pengampunan Artinya Ya kita Kembali berjalan bersama Menuju kesempurnaan Marilah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih Kita menanggapi sabar Tuhan pada Kali ini Kita meluruskan jalan hidup kita Kita meluruskan jalan hidup kita Lewat kasih Persaudaraan kita Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih